Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sei Beduk Batam menggelar konferensi keempat di pondok pesantren Umul Kuro Sei Pancur, Tanjung Piyayu. Dalam konferensi digelar pemilihan Roi Surya dan Ketua Tanfiziyah Masa Hikmat 2022-2027. Konferensi keempat Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Sungai Beduk Batam digelar di pondok pesantren Umul Kuro Sei Pancur, Tanjung Piyayu, Ahad 17 April 2022. Konferensi MVC Sungai Beduk ini dibuka oleh perwakilan BCNU Kota Batam Riki Solihin dan dihadiri Wakil Ketua 1 DPRD Kota Batam, MUI Kota Batam, Camat Sei Beduk, Lurah Tanjung Piyayu, serta tamu undangan lainnya. Ketua Panitia Abdurrahman Soleh mengharapkan kepada Ketua Tanfiziyah yang baru bisa menjalankan amanah organisasi dengan baik. Harapan saya paling tidak pertama gedung harus terlegalisasi, apa pun caranya. Siapapun pemimpinnya gedung harus jadi, targetnya 2 tahun harus jadi, paling lambat-lambat ya 3 tahun lah. Kita sudah ada uang, tinggal mengambil dan membangun saja. Kita mau, mampu dan bisa nggak mengambil uang itu dan membangunnya. Umat NU itu banyak sekali, jamaah NU banyak sekali, luar biasa. Tinggal bagaimana kita itu mengkodilir jamaah itu untuk membangun sebuah kita-kita besar ini. Acara dilanjutkan dengan sidang pleno di Aula Serbaguna Ponpes Umul Kuro. Setelah susunan ahwah terbentuk, memilih Kia Haji Nur Aziz Al Muna sebagai Rois Suryah MWCNU Sungai Beduk. Sedangkan Ketua Tanfiziyah, Masa Khidmat 2022-2027 terpilih secara aklamasi Ustadz Sukatmanto. Terima kasih kepada orang-orang, orang-orang, wanitia, SD dan KOC yang telah kemasalahan acara ini dengan baik dari pagi hingga pagi ini. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar, tidak terlambat apapun. Kemudian, kemudian bahwa hasil kegiatan e-conferchamp ini, alhamdulillah saya diamanakan untuk pemimpin MWC di Sungai Beduk ini. Harapan saya adalah tanggungi kebarangan MWC di Sungai Beduk semakin solid, semakin energasnya semakin kuat. Karena kita banyak perhatian yang harus kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa mengabdi untuk negeri ini melalui Nahdlatul Ulama di Kecamatan Sebebuk. Sukatmanto berjanji akan menjalankan amanah organisasi dengan baik dan bisa mengabdi untuk bangsa melalui Nahdlatul Ulama. Dari Batam, Acing Junaidi Ainyus melaporkan.